Intro Aku kembali di Perbuatan Damai di channel Dunia Alaman Kreativitas dan Hobi Nah kali ini saya akan ajak teman-teman sekarang ke Galeri Gonsai Kelapa ini sudah lama sekali bersih-bersih agak enggak kerawat sekalian mungkin nanti saya akan menggunakan kelapa mana yang harus perlu dipotong atau harus dipotong habis waduh ini ini ternyata rupanya sudah sudah lepas temburungnya sudah lepas ini seperti ini biar tidak kunciknya tidak meninggi ini harus disayat namanya disayat nari mendung salah satu yang saya potong habis nggak nggak perlu ragu kita potong aja begini tapi nggak ada salahnya kita tutup kita tutup biar tidak kena air oke mungkin saya akan ajak teman-teman sekalian ke tadi saya sempat bersih-bersih saya cuci pakai sunlight ini hasil dari dari dipotong nanti bakalnya daunnya kecil potong aja yang penting jangan sampai patah tengah ayo kita ke taman bau saya kita sedang mempersiapkan pesanan bapak Anton sama bu 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 dokter ini salah satu contohnya nah ini yang dipilih Pak Anton ya mungkin ini Pak Anton yang dipilih ya yang penting mungkin ibunya diajak aja bu dokter diajak nanti suruh gilik masih banyak kalau satunya ini juga bagus ini judulnya kecil-kecil jatuh cinta kecil-kecil jatuh cinta mana lagi ya sayangnya hari hujan ini yang sudah lepas 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 batoknya ada lagi nah itu yang kecil-kecil jatuh cinta juga nah ini kemarin tempat jatuh jadi patah untung tidak patah tengah mungkin kalau patah tengah mati dia intinya perawatan bonsai harus selalu disayat tengahnya selamat menikmati 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 contoh-contoh lain bisa bisa di kamera sangkanya ini mainan sangkanya mainan ini bener-bener hidup bener-bener kelapa hidup tapi kalau disengaja batoknya dilepas ngajak bisa mati ini secara tidak sengaja memang memang kekuasaan Allah ya hidup cukup unik cukup unik ya hidup ada lagi ini ini cuman hidup di dua akar ini kalau batoknya udah nggak ada nutrisi udah nggak ada nutrisi tapi tetap hidup sebenarnya asal asal dipegang dengan dengan kekurangan air berapa ini tetap hidup ini salah satu cara saya mencangkok akar ini rupanya akar sudah panjang sudah saatnya kita bongkar karena udah tembus sudah tembus ini saya bongkar secara perlahan ya nah hidup ya ini kita bersihin aja serabutnya ini caranya cukup gampang cuman ditarik begini nggak akan mati kelapa ini nggak akan mati secara perlahan kita urut secara perlahan jangan sampai ini perlu jari jemari yang yang halus jangan kasar nah masuk nah dia sekarang sudah nggak di media air lagi Oh satu lagi ini udah udah hidup kita cepat aja biar nampak rapi kita urutnya リusku tаны r warten ya Jadi intinya Kelapa itu kita membuat Kursai kelapa itu intinya Asalkan memang Kelapa itu sendiri masih ada batoknya Berarti Kelapa itu masih menyimpan nutrisi Dia tidak akan mati Nah ini kira-kira Ini kalau sampai pecah daun Pecah daun Dengan Modifikasi model begini Bisa sekitar 3-4K Memang sekarang ini Cenderung masih agak sepi Seperti ini kadang booming Kadang tenggelam Kalau pas booming-boomingnya Begini ini bisa laku Sekitar 3-4K Apalagi contoh yang lain Kayak seperti ini Sudah tidak dikhawatirkan lagi Mati Walaupun batoknya ini mungkin dipotong Sudah tidak akan mati Ini kemarin sempat jatuh Sempat jatuh Untung tidak patah Kalau patah bagian tengah ini Mati Positif mati Pasti membusuk Terima kasih telah dikhawatirkan Terima kasih telah dikhawatirkan Kenapa saya membuat Halaman yang saya kasih nama Karena ini salah satu Terima kasih telah dikhawatirkan Jadi para sahabat baru Yang memang Berminat silakan Berminat saya Di 0852 Terima kasih telah dikhawatirkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton